Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kasih Kristus. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab. Bacaan firman ini akan bertemakan Itulah Aturannya yang nanti akan diulas oleh Bapak Utomo. Nats yang mendasarinya adalah dari kitab ulangan 12 ayat 1 sampai ulangan 16 ayat 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, Terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan anugerahmu yang telah engkau berikan bagi kami semua dari hari lepas hari ya Bapak. Bapak di surga, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firmanmu ya Bapak. Biarlah Bapak Utomo yang akan mengulas firmanmu ini ya Bapak. Engkau berikan hikmat. Terima kasih Bapak. Semuanya saya serahkan hanya di dalam tangan kuasamu saja. Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Disanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Janganlah kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan kepemilik usaha yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki. Dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau persembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, disanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan disanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembeli dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, tetapi juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandumu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk menegakkan namanya ada di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembeli dari lembu, sapimu, dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu, dan korban nazarmu, haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mesbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelianmu, haruslah dicurahkan ke atas mesbah Tuhan Allahmu. Tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki, untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya engkau jangan menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan, anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau muzizat, dan apabila tanda atau muzizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya. Maka, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain, yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi, bunuhlah dia. Pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar, dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbedaan, perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabina, di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang Dursila tampil di tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota, mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik, jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu, sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan, Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing, untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya yang engkau sampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu menoreh-noreh dirimu, atau menggundur rambut di atas dahimu, karena kematian seseorang. Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan, lembu, domba, dan kambing. Rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi dua, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat itu, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari antara yang memamah biak, atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tapi tidak memamah biak, haram bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terlena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan, burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang, menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung-burung unta, burung hantu, camar dan elang, sikap menurut jenisnya. Burung-burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih. Burung undaan, burung ering, dan burung dendang air. Burung rengguk, dan bangau menurut jenisnya. Meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengerik kap yang bersayap, itu pun haram bagimu. Jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu, untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluh dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak akan mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir tiga tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan, persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang lewi, karena ia tidak mendengar, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Pada akhir tujuh tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang, harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah memaklumkannya, penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijadikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa. Tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membukakan lebar-lebar baginya, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran Dursila. Demikian, sudah dekat tahun ketujuh, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan, Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya. Aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu enam tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dan kambing dombamu dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya kepadamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka sebab enam tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa dua kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya jika timpang atau buta bahkan cacat apapun yang buruk maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau baik orang najis maupun orang tahir memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Ingatlah akan bulan abib dan rayakanlah pascah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban pascah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. Yakni, roti penderitaan sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. Tujuh hari lamanya dan dari daging hewan yang engkau sembeli, pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban pascah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban pascah itu pada waktu sejak ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya, engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Enam hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ketujuh, harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaanmu. Tujuh minggu harus kau hitung pada waktu yang mulai menyapit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau menghitung tujuh minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun, haruslah kau rayakan tujuh hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu, dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu. Di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan bersungguh-sungguh. Tetapi tiga kali setahun setiap orang, laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Ketempat yang akan dipilihnya, yakti pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi, masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, kiranya hari ini menjadi hari yang penuh syukur, suka cita sepanjang hari Tuhan memberkati kita. Segala sesuatu ada aturannya, peraturan untuk mengemudikan mobil, usia untuk menggunakan hak pilih, kapan harus membayar pajak, keamanan, dan lingkungan, standar mutu makanan, hak kita sebagai karyawan, bahkan mengenai boleh atau tidak kita pacaran. Ada peraturan yang membuat hidup kita terkekang dan sulit dimengerti. Tetapi harus diakui, jika tidak ada peraturan, hidup bisa kacau. Peraturan dirancang untuk menuntun dan melindungi kehidupan kita. Demikian juga Allah telah merancang suatu sistem aturan untuk melindungi, menuntun, dan mengarahkan kita. Tanpa semuanya itu, kita akan mudah keluar dari jalur dan kehilangan berkat yang telah ia sediakan bagi kita. Walaupun kita tahu peraturan Tuhan adalah untuk kebaikan kita, tetapi mudah sekali bagi kita untuk melupakan dan mengabekannya. Sebagian dari peraturan yang terdapat dalam kitab ulangan menetapkan tentang penyembahan yang benar. Allah sangat mengkhawatirkan saat bangsa Israel memasuki tanah kanaan. Ada sebagian yang akan mencoba ajaran sesat dan terpengaruh dengan kebiasaan dan perilaku yang salah. Ia memperingatkan untuk memusnahkan semua tempat dan mesbah persembahan berhala dan jangan menyembah dewa yang sesat. Allah mengetahui bahwa sekedar mencoba-coba dapat mengarah pada masalah. Ia memperingatkan dalam kitab pulangan pasal 12 ayat 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Saudara yang dikasih Tuhan peraturan Allah bagi bangsa Israel tetap berlaku hingga hari ini. Jangan biarkan rasa ingin tahu Anda mengalahkan Anda sehingga Anda mencoba-coba ajaran sesat. Mungkin kebanyakan dari kita tidak melakukan penyembahan pada dewa-dewa. Tetapi banyak dari kita yang menyembah berhala jenis lain. hubungan percintaan, uang, popularitas, kesuksesan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menjadi berhala apabila hal-hal itu bagi kita menjadi lebih penting daripada Allah. Adakah dari hal-hal tersebut yang sepertinya menjadi berhala bagi Anda? Apa yang Anda dapat lakukan agar Tuhan tetap menjadi lebih penting dibandingkan dengan segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih engkau mengingatkan kami di hari ini. Apakah engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami? Apakah engkau Allah menjadi satu-satunya prioritas dan tujuan bagi hidup kami? Atau selama ini kami menyembah engkau tetapi sebenarnya kami bercabang hati. Kami mengejar kesuksesan, popularitas, uang, supaya kami menikmati segala sesuatu dan kami jatuh di dalam tinggi hati. Tuhan malam hari ini kau mengingatkan kami satu hal yang penting untuk kami sadari. Bahwa ketika kami mengandalkan dunia ini maka sia-sialah hidup kami. Namun ketika kami mengandalkan engkau memprioritaskan engkau mengutamakan engkau lebih dari segala sesuatu itulah sesungguhnya hidup yang Tuhan ingini. Dan disanalah kami akan mendapatkan perlindungan, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Tolong kami berkati kami dan bila kami dimampukan terus hidup seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu buat kami. Dan juga terima kasih kalau sebentar kami akan beristirahat di malam ini untuk boleh menikmati kasih Tuhan dan boleh besok dipangunkan dalam kesegaran dan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita prioritaskan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Hanya Tuhan yang menjadi junjungan kita yang sejati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. selamat malam. . Terima kasih.